Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Ketua MK. MK telah menerima surat pengunduran diri Akil Mokhtar dan menyerahkan kepada Majelis Kehormatan MK untuk langkah selanjutnya. Wakil Ketua MK Hamdan Zulfa menyampaikan pengunduran diri Akil Mokhtar merupakan respon dari permintaan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Akil Mokhtar dari jabatan Hakim MK. Permintaan itu disampaikan di MK saat setelah Akil Mokhtar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hamdan Zulfa menegaskan kasus hukum dan mundurnya Akil Mokhtar dari jabatan Ketua MK tidak menghambat fungsi Mahkamah Konstitusi dengan 8 Hakim yang masih ada. KPK meretapkan Akil Mokhtar sebagai tersangka menerima swab terkait dua kasus sengketa pemilu Kada Gubermas Kalimantan Tengah dan lebak Banten Kamis lalu. Kami baru saja menerima satu surat pernyataan pengunduran diri dari Akil Mokhtar sebagai Hakim Konstitusi. Dan untuk tindak lanjut selanjutnya, karena masalah ini sudah ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan untuk menindak lanjut.